Pemirsa keaneka ragaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia membuat negara tetangga Kepincut untuk juga memilikinya sebagai brand atau ikon negaranya Contoh nyata adalah negeri Selangor Malaysia beberapa kali mendapatkan protes dari negara Republik Indonesia Akibat mengklaim kebudayaan yang merupakan milik sah dari negara Indonesia Lalu budaya mana saja kah yang pernah diklaim oleh Malaysia tersebut? Bersama saya ceritakan selobi Omnivora, itulah sembilan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh negeri Selangor Malaysia 1. Wayang Kulit Wayang Kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa Wayang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh, spiritual, dewa atau Tuhan yang Maha Esa Wayang Kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang Dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesinden Dalang memainkan wayang kulit dibalik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih Sementara di belakangnya disorotkan lampu listrik atau lampu minyak yang disebut dengan blencong Sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan wayang yang jatuh kekelir Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga Atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai bagian dari budaya mereka Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit Untunglah, pada tanggal 27 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai warisan kebudayaan Indonesia 2. Lagu Rasa Sayangi Lagu Rasa Sayangi atau Rasa Sayang Sayangi adalah lagu berbahasa asli Maluku Lagu ini merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sejak dahulu oleh masyarakat Maluku Untuk mengungkapkan rasa sayang mereka terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat Lagu ini pernah digunakan oleh Departemen Pariwisata Malaysia untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia yang dirilis sekitar bulan Oktober 2007 Sementara, Menteri Pariwisata Malaysia Adnan Tengku Mansor mengatakan bahwa lagu Rasa Sayangi merupakan lagu kepulauan Nusantara Malai Akan tetapi, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu bersikeras lagu Rasa Sayangi adalah milik Indonesia Karena ia merupakan lagu rakyat yang telah membudaya di Provinsi Maluku sejak zaman leluhur mereka Ada pun bukti yang ditemukan adalah diketahui Rasa Sayangi direkam pertama kali di perusahaan rekaman Lokananta Solo pada tahun 1962 Dan akhirnya, pada tanggal 11 November 2007, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia Rais Iyatim mengakui bahwa lagu Rasa Sayangi adalah milik Indonesia 3. Batik Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan Selain sebagai warisan budaya, keindahan batik juga telah diakui dunia Beberapa tokoh dunia pernah menggunakan batik Indonesia dalam berbagai kesempatan seperti Nelson Mandela, Parag Obama, dan Bill Gates Dulu Malaysia pernah mengklaim batik adalah milik mereka Polomik pun muncul akibat klaim negeri ciran terhadap batik ini Tahun 2008, pemerintah Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia tersebut Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau Representative List of Ethical Culture Heritage Show UNESCO Puncaknya, pada tanggal 2 Oktober 2009 diakhiri dengan UNESCO mengukuhkan batik Indonesia dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia yang dilaksanakan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Tanggal 2 Oktober juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional Dan tahun 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia Presiden SBY kemudian menjadikan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional Pengukuhan dari UNESCO serta pendeklarasian dari Presiden Telah menghapus pengklaiman yang dikencarkan oleh negara tetangga Malaysia Terima kasih banyak 4. Tari Reog Ponorogo Tarian Reog Ponorogo juga sempat memunculkan sentimen anti-Malaysia. Di Malaysia, terdapat sebuah tarian yang disebut tari barongan, tetapi memiliki unsur Islam. Tarian ini juga menggunakan topeng dadak merak. Gara-gara adanya tulisan Malaysia di topeng tersebut, maka muncullah protes dari masyarakat Indonesia. Beredarnya kabar tarian barongan tersebut membuat warga Ponorogo dan instansi pemerintahan setempat sempat kaget. Pasalnya, pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri telah mendaftarkan tarian Reog Ponorogo sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo. Tercatat dengan nomor 026377 tertanggal 11 Februari 2004 dan diketahui langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun pada akhirnya, masuk akhir November 2007, duta besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abidin Muhammad Sain angkat bicara dan menyatakan pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim Reog Ponorogo. Kesenian itu dibawa rakyat Jawa merantau ke Malaysia dan itu adalah hak Indonesia. Kesenian itu dibawa rakyat Jawa merantau ke Malaysia. 5. Rendang Rendang menjadi salah satu makanan yang pernah diklaim oleh Malaysia. Padahal makanan ini adalah makanan asli Indonesia, tepatnya Padang, Sumatera Barat. Hal ini tampak pada unggahan seorang YouTuber Indonesia, Jiromo Polin, melalui kanal YouTube Nihongo Mantapu yang diunggah beberapa waktu lalu. Saat itu ia tengah berada di Malaysia, ia mewawancarai beberapa orang tentang dari manakah rendang berasal. Rupanya, ada masyarakat Malaysia yang menganggap rendang berasal dari negeri Ciran. Saat Hari Raya Idul Fitri, mereka memakan rendang sebagai santapan khas. Sedihnya orang tersebut bahkan tak tahu bahwa rendang sebenarnya masakan asli Indonesia. Rendang menjadi salah satu makanan yang cukup populer di Indonesia bahkan di dunia. Situs CNN pernah menobatkan rendang menjadi makanan paling enak nomor satu di dunia. Sayangnya hingga kini rendang belum didaftarkan sebagai makanan asli Indonesia karena terkait dokumen dan persyaratan. Bukan perkara mudah untuk mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO. Setiap dua tahun, hanya satu warisan budaya tak bendai yang bisa didaftarkan. Santannya juga sudah menyusut. Minyak-minyak dari santannya pun sudah keluar seperti ini. Aku akan matikan saja apinya. Nah, ini dia rendang ayamnya sudah jadi. 6. Angklung Pada tahun 2009 hingga 2010, Indonesia hampir saja kebobolan hak cipta angklung sebagai alat musik tradisional Indonesia. Malaysia, seperti berkali-kali terjadi, gencar mempromosikan alat musik asal Jawa Barat ini sebagai alat musik tradisional negaranya dengan nama Bambu Malai. Padahal, angklung gubrak telah dikenal sejak 400 tahun lalu di Jasinga, Bogor. Irama angklung diperdengarkan di pusat-pusat perbelanjaan dan acara-acara wisata di Malaysia. Negara ini juga mewajibkan kurikulum kesenian angklung di sekolah-sekolah dasar. Walau gerak Malaysia terdengar mengesalkan, Indonesia sudah sepatutnya belajar dari Malaysia yang begitu piawai dalam merawat mempromosikan produk budaya yang mereka klaim. Indonesia selama ini seperti tak acuh soal hak kekayaan intelektual atas kesenian tradisionalnya. Namun pada akhirnya polemik klaim Malaysia berakhir setelah alat musik ini terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia di UNESCO semenjak November 2010. Sehingga Malaysia tidak bisa mengklaimnya lagi. Terima kasih telah menonton! 7. Tari Pendet Kontroversi Tari Pendet 2009 adalah konflik dalam hubungan antara Indonesia dan Malaysia disebabkan oleh sebuah iklan yang mengiklankan pariwisata negara Malaysia menampilkan fitur penari pendet Bali yang sebetulnya memang bukan tarian Malaysia sehingga menyebabkan kemarahan bagi warga Indonesia. Iklan pendet itu ditayangkan dalam sebuah stasiun televisi swasta Singapura bernama Discovery Channel di Malaysia menyebabkan aksi protes Indonesia. Permintaan ini dibuat oleh para pemerintah daerah, sejarawan, budaya, serta pelayanan pariwisata di Indonesia untuk Malaysia demi mengklarifikasi situasi. Pada akhirnya, pemerintah Malaysia menyatakan permintaan maaf mereka namun ditolak oleh Menteri Pariwisata Indonesia karena permintaan maaf itu diberikan secara informal melalui telepon. Menteri Pariwisata Indonesia menuntut permintaan maaf secara tertulis agar terlihat lebih akuntabel. Pemerintah Malaysia mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk iklan tersebut dan kemudian pihak Discovery TV mengirimkan surat permintaan maaf kepada kedua negara yang mengatakan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas periklanan itu. 8. Tari Piring Tari Piring adalah salah satu seni tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Indonesia pernah dikejutkan dengan munculnya dua tarian ini di iklan pariwisata Malaysia. Malaysia menganggap tarian ini merupakan warisan budaya mereka. Padahal sudah jelas-jelas Tari Piring berasal dari Subatera Barat. Tari Piring terus berkembang hingga zaman kerajaan Sriwijaya dan runtuhnya kerajaan tersebut oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Meskipun seperti itu, tidak menghentikan perkembangan seni Tari Piring tersebut. Menurut sejarah, Tari Piring diciptakan untuk menunjukkan rasa syukur masyarakat kepada para dewa dengan menyajikan sesajian berupa makanan lezat yang dibawakan oleh gadis-gadis cantik. Namun seiring masuknya Islam di daerah Melayu, fungsi tarian piring pun tidak lagi ditunjukkan untuk sesembahan bagi para dewa, tetapi untuk para raja dan pejabat. Klaim Malaysia pada Tari Piring dijadikan sebagai iklan promosi kunjungan ke Malaysia dalam Visit Malaysia Years. 9. Kebudayaan Kuda Lumping Kuda Lumping menjadi tema utama dari baju yang dibawakan Sanjeda John yang merupakan Miss Kuran Malaysia 2017. Kementerian Pariwisata Malaysia buru-buru mengklarifikasi bahwa kostum tersebut memang terinspirasi dari budaya Jawa di Indonesia. Tapi bagaimanapun juga, penggunaan tema Kuda Lumping tanpa seizin pihak berwenang di Indonesia ini membuat warganet Indonesia berdebat dan menyayangkan klaim Malaysia ini. Malaysia beralasan bahwa migrasi masyarakat Indonesia membawa kebudayaan tersebut ke Malaysia. Pada awal abad ke-20, migrasi masyarakat Jawa melalui kapal dagang Belanda dan Jepang untuk mencari lahan baru membawa serta budayanya termasuk pertunjukan tari unik ini yang dilakukan pada kesempatan yang menyenangkan, tulis akun Miss Kuran Malaysia di Instagram. Akun tersebut juga mengatakan bahwa budaya Jawa sudah tersebar di negara bagian utara Johor, Perak dan Selangor. Baik pemirsa, demikianlah sembilan kebudayaan negara Republik Indonesia yang diklaim oleh negeri jiran Malaysia. Indonesia dan Malaysia berada dalam satu rumpun, ternyata tidak selalu harmonis. Persamaan budaya nyatanya tidak mengurangi riak-riak perselisihan di antara kedua negara tersebut. Klaim budaya yang dilakukan oleh Malaysia membuat warga Indonesia semakin geram. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, sudah selayaknya kita menjaga kebudayaan kita agar tidak pernah diklaim oleh pihak negara manapun. Akhir kata saja tetapkan Selobi Omnivora, mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda di Selobi Omnivora Channel. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!